Intro Sidang perdana kasus pembunuhan dan perampokan terhadap seorang siswi SMP Indri Seftiani Putri yang digelar di pengadilan negeri Moro Jambi, kami siang mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian Polres Moro Jambi Sidang perdana yang digelar dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU terdapat dua pelaku pembunuhan yaitu Irwandi alias Irwan dan Sofian Hadi alias Bujang serta menghadirkan lima orang saksi yaitu dua orang saksi dari kepolisian dan tiga orang saksi dari keluarga korban Saat pembacaan dakwaan, JPU mengatakan bahwa kematian Indri Seftiana Putri ini diakibatkan adanya bekas penganiayaan berupa bekas benturan benda tumpul yang membentur di bagian kepala serta patah tulang Namun hal ini berbanding terbalik dengan kejadian pada saat pelaksanaan pada rekonstruksi di mana dalam rekonstruksi terlihat kematian Indri disebabkan oleh belitan talitas di bagian leher oleh kedua pelaku Selanjutnya dalam sidang kasus pembunuhan ini pengadilan juga menghadirkan barang bukti berupa satu unit sepeda motor jenis Honda Beat pakaian yang dikenakan oleh korban serta barang bukti lain seperti tas, buku, sepatu, dan jaket korban Berdasarkan keterangan dari lima saksi yang dihadirkan Ketua Hakim memutuskan sidang dilanjutkan kamis depan dengan agenda menghadirkan saksi lain dari pihak jaksa penuntut umum Tulang lengan atas kiri dan kanan bagian bawah Tulang rasta kiri dan kanan bagian atas Tulang pengumpil kanan bagian atas Tulang tukai atas kiri dan kanan bagian atas Patah tulang penduduk tulang lengan atas kanan bagian atas Dan tulang dasar tekorak Sebab kematian adalah patah tulang dasar tekorak akibat keterasaan mendatung turun di kepala Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata Terima kasih